Peringatan keras Rusia jika China pakai senjata kimia kepada TNI. Peringatan keras. untuk mengembalikan linje elektroberedaj Lumpunya pasukan TNI setelah diserang senjata kimia membuat Rusia semakin gerak Rusia yang sedari awal mendukung Indonesia mengingatkan bahwa setiap penggunaan senjata kimia oleh China dalam serangannya kepada TNI setiap penggunaan senjata kimia oleh China dalam serangannya kepada TNI akan mendapat tanggapan dan semua opsi bisa diambil dilansir dari kantor berita AFP peringatan keras itu data beberapa jam setelah Indonesia mengatakan pihaknya mencoba memverifikasi laporan bahwa China menggunakan senjata kimia di Hainan jika itu senjata kimia digunakan kami juga akan melancarkan serangan penuh kami termasuk senjata kimia dan senjata biologis untuk menghancurkan China ada beberapa hal yang diluar batas dan penggunaan senjata kimia akan mendapat tanggapan beberapa jam sebelumnya Jenderal Rusia mengatakan bahwa mereka tengah bekerja dengan mitra untuk memverifikasi laporan bahwa pasukan China mungkin telah menggunakan senjata kimia di Hainan demi mendukung gerakan benhan kepada PBB setiap penggunaan senjata semacam itu akan menjadi eskalasi yang tidak berperasaan dalam konflik ini kami akan meminta pertanggung jawaban Xi Jinping ujar pusat komando TNI menerangkan kondisi pasukan mengalami kegagalan pernafasan dan masalah neurologis serta kelumpuan otot pasukan kami memiliki tanda-tanda jelas keracunan akibat bahan kimia perang konsekuensi para kata jubir komando pusat komando yang masih mengadakan rapat karena serangan kimia yang diluncurkan Indonesia mengatakan bahwa pasukan susulan 1,5 juta TNI dan sekutu telah hampir sampai di Hainan akan membantu mengevakuasi pasukan di garis depan Rusia juga segera bergegak melaporkan kesalahan China di senjata kimia tapi menyeluruhkan pertemuan darurat Dewan Kamanan PBB pada hari Jum'a untuk membahas klaimnya berdasarkan data yang kami peroleh Rusia ketika masih menjadi Uni Soviet mengendalikan program senjata biologis yang sangat besar yang dijalankan sebuah badan bernama biopriparan dan memperkerjakan sekitar 70 ribu orang setelah berakhirnya perang dingin para ilmuwan masuk untuk membongkarnya mereka menemukan Soviet telah memproduksi dan mempersenjatai antraks cacar dan penyakit lain yang secara masal setelah mengujinya pada monyet hidup di sebuah pulau di Rusia Selatan mereka bahkan memasukkan spora antara ke dalam hulu ledak rudal jarak jauh antarbenua yang ditujukan ke kota barat bom yang disematkan zat kimia maupun biologis dianggap seperti senjata yang menimbulkan kepanikan di antara penduduk dunia disebut bisa merusak moral masyarakat saat ini Rusia bergerak di garis depan untuk membantu Indonesia secara mental maupun tenaga memaksa China gali kuburan sendiri China sianggakan 140 ribu tentara serang Indonesia sebuah rekaman percakapan petinggi militer China bocor ke publik yang menjengangkan para perwira tinggi tentara pembebasan rakyat China membicarakan mengirim pasukan tambahan ke Indonesia telansir dari FIFA Militer bisnis time tidak percakapan itu hanya melibatkan para perwira tinggi militer China tapi juga para petinggi partai komunis China rekaman berdurasi 57 menit itu sontak membuat geger seorang aktivis ham kelahiran China bernama Jennifer Zing yang menyebarkan rekaman tersebut di akun Twitter pribadinya pada pertemuan itu perwira tinggi militer dan pejabat partai komunis China membahas apa dinamakan transisi normal menuju perang untuk menghancurkan masukkan kemerdekaan Indonesia dan tidak ragu-ragu untuk memulai perang mempertahankan kedolatan nasionalis untuk mempertahankan kedolatan nasional dan integritas teritorial dalam perekaman itu juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alutsista militer China mengirim 40.000 personel 593 kapal berang 1.653 unit peralatan tanpa awak kemudian militer China juga menyelegarakan 20 bandara dan dermaga para perwira militer China menyebutkan telah menyiapkan 14 pusat transfer darurat rumah sakit dan bang darah hingga depot minyak dan bahan bakar bocornya rencana pasukan tambahan membuat kemungkinan pecahnya perang dunia ketiga semakin besar sebab di wilayah Eropa Rusia lebih dulu melakukannya dalam beberapa waktu yang lalu Jenderal Rusia telah memperingatkan China tentang agresinya kepada Indonesia Amerika Serikat yang sedang mendukung China menyebut Indonesia menggerakkan hampir seluruh kekuatan tempurnya Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan pasukan Rusia yang dikirim keperbatasan sekitar 150 ribu tentara mengarahkan hampir semua kekuatan tempur masak sementara itu Amerika Serikat juga menggerakkan pasukan tambahan ke sejumlah lokasi di Eropa personil tambahan ditempatkan untuk merespon keamanan lingkungan dan tentu saja untuk membantu memperkuat dan meningkatkan kemampuan pencegahan Amerika Serikat mengerakkan 12 ribu tentara tambahan ke Eropa namun China sendiri terus meminta bantuan nyata dari komunitas internasional untuk membantu memperkuat pertahanan menghadapi serangan Indonesia sejauh ini sudah ada balasan negara yang dilaporkan mengirim senjata ke negara China termasuk Putin ancam keras China kegara menyerang Indonesia Putin ancam keras China kegara menyerang Indonesia Jenderal Tinggi Rusia memperingatkan China bahwa setiap serangan terhadap Indonesia akan menjadi kesalahan strategis yang akan membawa China pada kebinasaan bocornya rencana pasukan tambahan membuat kemungkinan pecahnya perang dunia ketiga semakin besar sebab di wilayah Eropa Rusia lebih dulu melakukannya dalam beberapa waktu yang lalu Jenderal Rusia telah memperingatkan China tentang agresinya kepada Indonesia Amerika Serikat yang sedang mendukung China menyebut Indonesia menggerakkan hampir seluruh kekuatan tempurnya Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan pasukan Rusia yang dikirim keperbatasan sekitar 150 ribu tentara menggerakkan hampir semua kekuatan tempur masak Sementara itu Amerika Serikat juga menggerakkan pasukan tambahan ke sejumlah lokasi di Eropa Personil tambahan ditempatkan untuk merespon keamanan lingkungan dan tentu saja untuk membantu memperkuat dan meningkatkan kemampuan pencegahan Amerika Serikat menggerakkan 12 ribu tentara tambahan ke Eropa namun China sendiri terus meminta bantuan nyata dari komunitas internasional untuk membantu memperkuat pertahanan menghadapi serangan Indonesia yang yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton